Selanjutnya kita kembali ke kasus dugaan malap praktik di Sidoarjo. Pihak kuasa hukum rumah sakit Siti Honija mengaku akan menuntut balik pihak keluarga pasien yang melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Kuasa hukum bahkan mempertanyakan orisinalitas video yang disebarkan oleh keluarga. Keluarga korban dengan inisial DH tersebut akan dilaporkan balik ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Kami juga akan menuntut balik secara pidana kepada DH dengan pasal karena sengaja menyeberluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksud di dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi transaksi elektronik. Kembali kami tersambung dengan Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Wida, ini seperti apa perkembangan terbaru dari kasus dugaan malap praktik yang terjadi di rumah sakit Siti Honija? Wida, bisa mendengar suara saya? Wida, bisa dijelaskan kembali bagaimana dengan perkembangan terkini dari kasus ini? Puspa, seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari rumah sakit Siti Honija sepanjang Sidoardo yang siang ini melakukan konferensi pers yang pertama oleh pihak manajemen rumah sakit. Ini, ya Puspa, sesuai dengan konferensi pers pertama yang dilakukan siang ini di aula lantai 3 rumah sakit Siti Honija sepanjang Sidoardo, ini yang menyatakan akan menuntut dari oknum DH. Ini adalah oknum yang diduga sebagai perekam, kemudian juga penyebar video viral yang berisi tentang dugaan. Keluarga yang menuduh, ini pihak rumah sakit melakukan suntikan terhadap anggota keluarganya yang meninggal. Ini pihak rumah sakit berencana akan menuntut oknum DH ini dengan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE di mana penuntutan ini ternyata meskipun dinyatakan dengan lantang, pihak rumah sakit masih memberikan kesempatan kepada oknum DH ini untuk mengklarifikasi dengan cara datang ke rumah sakit, kemudian meminta maaf, kemudian mengklarifikasi atas berita yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit ini adalah fitnah dan juga hoax. Bila hal ini dilakukan oleh DH, oknum DH ini, maka pihak rumah sakit tidak akan meneruskan kasus ini di mana dinyatakan mereka akan dipidanakan. Nah, 14 hari kerja ini terhitung mulai hari ini dan nantinya bila ternyata sampai 14 hari kerja oknum DH ini tidak melakukan sepertinya dituntut oleh rumah sakit, maka akan kembali di meja hijau atau dituntut kembali sesuai dengan pasal ke-27 ayat 3 undang-undang ITE. Nah, yang menarik di conference press yang dilakukan siang ini, ada poin-poin penting yang disampaikan oleh pihak manajemen rumah sakit. Ini yang pertama adalah bahwa pihak rumah sakit menyanggah 100% atas tuduhan yang dilakukan oleh, seperti yang ditunjukkan dalam video yang viral tersebut. Bahwa pernyataan bahwa perawat, kemudian dokter tidak memeriksa, kemudian perawat ini melakukan suntikan terhadap jenazah keluarga mereka, ini dinyatakan sebagai fitnah yang keji dan juga hoax. Pihak rumah sakit kemudian membuktikan dengan menceritakan kronologis kejadian yang pada tanggal 21 Desember 2017 lalu, di mana pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, ini perawat melakukan pemeriksaan terhadap pasien, di mana pada saat itu sesuai rekam medis yang mereka nyatakan, ini ada pemeriksaan yang menyatakan benyut nadi nyonya es almarhumah, ini ternyata masih normal, kemudian juga jantung normal, kemudian juga paru-paru normal. Namun mereka juga melihat ada indikator penyumbatan saluran darah. Kemudian pada 10 menit kemudian, pada pukul 22.00 lebih 10, ini dokter, spesialis saraf yang ada pada video tersebut, yang juga merupakan direktur dari rumah sakit Siti Hojidah sepanjang Sidoarjo ini melakukan pemeriksaan. Dan dokter juga pada saat itu menyatakan kondisinya masih normal, memang ada penyumbatan darah dan membenarkan bila sebelumnya, suster ini melakukan penyuntikan, yakni suntik untuk mengurangi mual. Namun itu juga dinyatakan dengan mereka dengan tegas bahwa penyuntikan itu dilakukan ketika kondisi pasien ini dinyatakan normal. Baru sekitar pukul 23.35, ini dokter sesudah sekitar 10-15 menitan menyatakan kondisi normal, bergeser ke kamar berikutnya untuk memeriksa pasien lain. Lalu sekitar 23.45, ini pihak keluarga menghubungi suster untuk memanggil dokter, karena mereka melihat ada kejanggalan dari kondisi dari pasien tersebut. Dan ternyata dokter langsung datang dan menyatakan sudah tidak ada denyutnya di, dan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat menyatakan bahwa pasien nyonya S ini sudah meninggal dunia. Jadi memang ada kunci kisaran pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hingga 23.00 waktu Indonesia Barat, di mana pihak rumah sakit menyatakan bahwa penyuntikan pada kisaran sebelum jam 23.00 ini masih sadar dan sempat berkomunikasi dengan tim medis dan juga keluarga menurut versi rumah sakit ini juga sempat berkomunikasi dan mengetahui kalau pasien tersebut ini masih sadar, masih hidup seperti itu. Jadi ada sanggahan, sekali lagi pihak rumah sakit menyatakan tidak melakukan penyuntikan sesudah pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan proses ini sekali lagi juga masih menunggu 14 hari kerja, dan pihak rumah sakit secara garis besar ini menuntut dan memberikan kesempatan kepada Oknum DH yang diduga adalah perekam dan juga penyebar video viral tersebut untuk melakukan pembuktian terbalik. Kalau memang benar tuduhannya ini adalah adanya penyuntikan oleh tim medis rumah sakit Siti Khadijah Sidoarjo terhadap jenazah, diduga jenazah, maka silakan melakukan pembuktian terbalik misalnya dengan juga menyediakan video yang menunjukkan aktivitas tersebut atau mungkin bukti-bukti lainnya yang bisa dibuktikan. Ini dia Wida selain dengan rekam medis yang tadi dibeberkan oleh pihak rumah sakit begitu, apa saja bukti lain yang memang memperkuat penyanggahan mereka terkait dengan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh perawat di sana? Kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri mengenai sanggahan dari pihak rumah sakit? Silakan Wida Kalau untuk rekam medis sendiri, ini pihak rumah sakit menyatakan memang untuk detailnya ini pembuktian ini nantinya akan dibuka ketika di pengadilan karena sesuai dengan ketentuan di Indonesia bahwa rekam medis ini hanya bisa dibuka oleh dokter dan juga bila ada permintaan dari pengadilan. Nah, namun pihak rumah sakit pada hari ini juga menyatakan memiliki saksi bagaimana interaksi terhadap, selama interaksi Oknum DH ini ketika kejadian itu berlangsung. Di antaranya rumah sakit juga menyatakan ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Oknum DH ini ketika kejadian itu berlangsung misalnya seperti, sebentar lagi saya rekam dalam bahasa Jawa ya, sebentar lagi saya rekam, saya kalah tidak apa-apa, namun yang jelas saya nama rumah sakit jelek. Seperti ini yang dinyatakan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak rumah sakit yang tadi juga disampaikan pada saat konferensi pers. Sejauh ini ada dua alat bukti yang digunakan, yang dinyatakan sudah dimiliki oleh pihak rumah sakit seperti yang tadi, di antaranya rekam medis, kemudian juga ada kesaksian dari tim medis lain yang berada di belakang susternya yang mendengar bagaimana Oknum DH ini menyampaikan unek-uneknya ketika masa kritis itu berlangsung. Baik, Wida Subianto, terima kasih banyak atas informasi Anda. Langsung dari Surabaya, Jawa Timur.